Intro Terlihat MPC Pemuda Pancasila Pasaman ikuti upacara peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan hikmat bersama TNI, Polri, ASN, Ormas, siswa SLTP dan SLTA di Kabupaten Pasaman Tak hanya mengikuti jalannya upacara dalam peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022 Pemuda Pancasila Pasaman ambil andil dalam pembacaan ikrar Sumpah Pemuda Untuk pembacaan ikrar Sumpah Pemuda Ketua Pemuda Pancasila Pasaman Tomi Irawan Sandra Tunjuk Abdi Yusran Ketua Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa MPC Pemuda Pancasila Pasaman sebagai pembaca ikrar Sumpah Pemuda Tomi Irawan Sandra mengatakan Seiring dengan ulang tahun pemuda Pancasila di hari Sumpah Pemuda MPC Pemuda Pancasila Pasaman akan menggelar kegiatan sosial donor darah dalam waktu dekat Abdi Yusran Ketua Sapma Pemuda Pancasila Pasaman mengatakan di hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini semoga pemuda selalu bersinergi dengan pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah dalam pembangunan rekan-rekan forum Pertama kami ucapkan selamat ulang tahun hari Sumpah Pemuda ke-94 tentu harapan kami di dalam hari Sumpah Pemuda ini kami selaku Ormas Pemuda Pancasila akan solid untuk membantu pembangunan dan bersatu bersama pemerintah dan kami selaku Ormas Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pasaman juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ormas Pemuda Pancasila yang ke-63 berdepatan juga dengan ulang tahunnya Sumpah Pemuda di hari Sumpah Pemuda ini pemuda-pemuda semua bangsa bersatu memperkuatkan diri bersama-sama pemuda untuk di dalam pembangunan-pembangunan atau tidak sama dengan pemerintahan maknanya pemuda-pemuda ini bersatunya memperkuat atau mempertegur kemerdekaan kepada Indonesia dari Pasaman Sumatera Barat Aryohannas Ainews melaporkan